Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Deni Setiawan Oke kali ini kita akan membuat tutorial yang seperti ada di thumbnail ya yang belum subscribe silahkan subscribe langsung kita ke tutorialnya langsung kalian saja masuk pilih latar berwarna terserah mau warna apa saya pilih warna oranye lalu kalian tambahkan foto lalu pilih foto yang yang mana yang akan kalian edit Hai saya memilih foto ini tambahkan lalu geser kanan pilih gunting setelah itu kalian pilih person aja ini yang sebelah kiri person nah ini nanti akan otomatis harus milih yang gambar warnanya tinggal kalian rapikan saja ini kan banyak yang keluar-keluar offset ini warnanya ya 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 selamat menikmati nah oke kira-kira sudah masalah klik tombol centang disini juga kalian bisa rapikan dengan mengklik tombol icon hapus ini mau kalian rapikan lagi nah kira-kira begini klik centang lagi kalau sudah ini terserah mau kalian posisikan di sebelah mana saya akan begini melepaskan gambarnya biar rapi jika menurut kalian sudah hapus langsung klik centang setelah itu kalian geser kanan pilih efek ya jika menggunakan efek nyalakan data kalian setelah itu pilih yang sketsa beli yang ini lalu klik lagi untuk mengedit ini horizontalnya kalian ke nol lalu garisnya ke satu dan pudernya edit sekitar 40-an 42-41 lalu warnanya ganti karena warna hitam nah jika sudah kalian klik centang lalu masuk lagi ke efek setelah itu geser ke kanan kalian pilih yang magic kalian geser pilih yang soul ini kalau kalian klik ini kalian klik nah lalu pudernya kalian edit sekitar 43 3 klik centang lalu masuk efek lagi di magic lagi kalian pilih yang undet ini kalian klik lagi lalu klik ini pudernya kalian edit sekitar 92 lalu centang setelah itu kalian masuk ke alat sesuaikan nah ini biar warnanya tajam aja kontrasnya saya tambahin sekitar 30 kejelasan sekitar 20 lalu saturasi 18 oke jika menurut kalian sudah kalian sentang nah ini sudah jadi sesuai gambar yang ditapnil nanti sebelah kiri yang kosong ini bisa kalian edit ini saya tambahkan teks terserah kalian mau kasih teks apa nah seperti ini contohnya Atau kalian group saja Juga gak apa-apa Ini centang dulu Nah begini Nanti bisa kalian buat Mail paper hp Atau di hp di sosmed Oke sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh